klik like, klik subscribe, dan tekan lonceng ya selamat berjumpa dengan penggeras suara tv mari kita lanjutkan tutorial saya sebelumnya yaitu membuat tenda atau layos ya tenda pernikahan bagian 2 atau part 2 oke pertama kita akan memasukkan ini furniture furniture yaitu model tentang pipa oke kita klik obj wavefront nya sehingga yang tampil adalah file dengan ekstensi obj kita ambil kemarin pada tutorial saya pertama kali yaitu pipa paralon ini pipa paralon nanti saya akan ubah menjadi pipa besi dengan tampilan seperti ini ya ini top view ini seperti ini berarti ini memanjang kita pilih yang ini aja continue oke kita set disini langsung ya ini 3 cm 3 cm, oh kalau disini ini gak mau ya kan gak apa-apa lah kita klik continue saja, klik finish ya ini sudah disini kita langsung tarik kesini aja nah disini sudah tampak pipa paralon nya kita langsung aja klik 2 kali untuk mengatur diameter maupun panjang pipa ini diameternya 3 cm panjangnya kita akan buat menjadi 3 meter jadi 300 cm lalu kita langsung saja kasih warna kemarin pada contoh di tutorial pembuatan tenda bagian 1 atau part 1 kita kasih warna hijau, kita langsung aja kasih hijau klik ok ya sekarang di hadapan kita sudah ada pipa besi dengan diameter 5 cm dengan panjang 3 meter, eh diameternya 3 cm, sorry lantas yang perlu kita lakukan adalah kita mengkopi pipa besi ini kita paste, seperti biasa paste pertama kita buang dilanjut dengan paste yang kedua oke ini tampak disini terseleksi ada 2 pipa pipa pertama dan pipa kedua hasil paste tadi disini di sebelah kiri ini yang berwarna biru kita klik 2 kali oke kita klik 2 kali kita akan atur ketinggiannya disini elevasinya ya, elevationnya dalam cm saya akan buat menjadi 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm oke ya kita klik ok nah sudah ada 2 batang pipa dengan ketinggian yang berbeda namun pada posisi yang secacar oke ya sampai sini ini namun di tutorial kali ini saya akan membuat ini tenda adalah penyambung antara tiang depan dengan tiang belakang jadi ini rangkaian tenda yang berada di samping kalau kemarin rangkaian tenda yang berada di depan ataupun belakang ini kali ini rangkaian tenda yang berada di samping kanan ataupun kiri sehingga nanti kalau ditaruh asbest kita harus atur kemiringannya sehingga tenda akan lebih rendah di bagian belakang tidak seperti ini kenapa saya saya kasih elevasi 30 cm tapi tidak miring karena ini hanya sebuah acuan saja untuk mengontrol ketinggian di depannya sudah ada elevasi atau jarak 30 cm oke apa yang perlu kita lakukan lagi kita paste satu kali lagi pipanya kita kalau ada perubahan seperti ini kita delete saja lalu lanjutkan dengan paste berikutnya oke disini ya ini yang berwarna biru terseleksi biru ini pipa yang terbaru kita klik dua kali disini saya akan coba membuat di depannya itu masih mempunyai elevasi 30 cm namun di belakangnya lebih rendah sedikit seperti condong ke belakang miring ke belakang atau lebih rendah di bagian belakang oke kita kasih elevasi disini ini mungkin 20 cm terus kita ubah horizontal rotation around nya di bagian X nya ini saya mau kasih 1 atau 2 2 dulu lah kita langsung klik ok saja ya di depannya ini sudah sama 30 cm namun di belakangnya ada perubahan oke nah yang ini yang tadi batang yang di atas batang pipa yang di atas yang lurus kesana dari depan sampai ke belakang itu sejajar lurus ini kita tidak perlukan sehingga kita delete saja kita delete nah jadi seperti ini teman-teman ya lalu apa yang harus kita lakukan kita klik create dimension menjadi 3 meter 300 di mana 300 3 14 2 ini mesti jeli ini ya karena tulisannya sangat kecil oke lah disini ini saya hapus dulu nggak usah nggak usah 300 150 biar di tengah-tengah aja langsung 150 jadi tulisannya kecil lagi-lagi ya 150 mana ini oke lah sebentar mohon bersabar mohon bersabar Pak Mirza ya karena keterbasatan mata ini ya oke kita langsung pakai tombol panah yang dikiput kita dekatkan dengan objek ya nah gunanya adalah untuk menaruh mantap menaruh pipa berikutnya sehingga bisa berada di tengah oke yang kita lakukan selanjutnya adalah kita klik pipa yang ini atau kita masukkan pipa bulat pralon lagi lah ya kesini kita masukkan kita import dari sini dari library yang sebelah samping ini ini pipa pralon disitu sudah dampak kita geser mendekat sini lalu kita klik dua kali atau klik kanan klik modifi furniture oke kita kasih warna hijau lagi kita berdirikan dengan memberikan horizontal rotation around di X nya 90 ya ingat-ingat ini biar berdiri ini kita kasih nilai 90 terus ketinggiannya ini 30 cm di depan kalau di tengah kurang dari 30 cm saya perkirakan dulu sekitar 26 eh 26 klik ok ya berdiri nah kita dekatkan yang ini dengan menggunakan klik tombol panah yang ada di keyboard biar bergerak ke sana di titik 150 di titik 150 ya ini sudah pas namun apa ini ini masih ada timbul ke bawah ini terlalu panjang dan perlu kita atur elevasinya oke ini terlalu panjang masih terlalu panjang yang kita kurangi menjadi 25 dan elevasinya kita naikkan jadi 1,5 kita klik ok oke udah sempurna ini nempel seperti ini lalu kita bikin klik dimension lagi 75 ini 150 kita coba cari 75 cm biar berada di biar berada di tengah-tengah 75 cm 75 ini ya ini enggak benar-benar 75 tapi maklumlah ini 74 tapi enggak apa-apalah 1 cm nanti kita kira-kira saja ya seperti ini oke ini mari kita lihat yang sebelah sini ini pipa yang terakhir yang berdiri kita copy klik copy di sini klik pastenya di sini klik paste oke klik paste yang pertama seperti biasa kita buang lalu dilanjutkan dengan paste yang kedua kita geser ke sana ke titik yang ini biar berada di tengah-tengah ya dan kita atur klik dua kali di sini ini ketinggiannya tidak tidak 25 lagi mungkin 23 coba kita lihat ya 23 ini sudah lalu kita copy grid dimension ini kita copy kita paste lalu kita pakai tombol tombol tanda panas di keyboard kita taruh di sini untuk menaruh ini ini lagi oke pipa yang ini kita copy lagi kita klik paste di sini ya paste pertama biasa kita buang kita lakukan paste kedua dengan tombol keyboard lagi kita seret ke sebelah sini ya di garis 150 yang ke eh 75 cm yang kedua ya sini namun yang payang terjadi karena adanya perbedaan jarak antara yang di depan sini dengan yang di belakang sehingga pipa yang tadi kurang panjang kita klik dua kali kita bikin lebih panjang lagi 28 coba kita ya 28 sudah oke ya kita paste lagi kita seret ke bawah berada di tengah-tengah sini ini kita kita miringkan sini sehingga bisa lebih jelas pipanya sudah berada di tengah atau belum ya rupanya sudah ya ini perkiraan mata saja ya karena ini juga pasti tepat berada di tengah kita klik dua kali ini pipanya masih belum nempel kita panjangkan 1 cm lagi kita klik ok ya dan nempel kita paste lagi paste lagi kita seret ke sini kita taruh di tengah-tengah yang di sini ya 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 ini sudah di tengah namun pipanya masih kurang panjang kita taruh 29 29 klik ok ya udah nempel nah kita klik paste lagi kita isikan bidangnya ini masih butuh dua pipa lagi ini oke ya kita geser ke atas ini seperti ini terlalu banyak ya ini pipanya terlalu panjang sehingga timbul ke atas ini tidak betul secara visual harus kita sesuaikan panjang ataupun ketinggian dari pipa tersebut ini dari 25 cm kita kurangi menjadi 23,5 ya sudah tidak kelihatan lagi kita paste satu kali lagi kita seret ke sana atau di sini ini sudah sudah ya sudah di tengah oke seperti ini kita atur lagi tentang ketinggian pipanya ini menjadi mungkin kira-kira 22 kita coba ya ya pas oke sudah jadi ini bagian samping sehingga nanti asbest ditaruh di atasnya ini akan menjadi terjadi kemiringan asbest ke arah ke belakang sehingga air menuju belakang itu maksudnya teman-teman nah kita perlu satu lagi copy pipa di sini paste ya kita paste kita geser ke samping kita keluar ya kita keluar kita taruh ke sana di ujung-ujungnya ya lantas kita klik dua kali yang di sini yang terseleksi biru kita bikin kira-kira panjangnya 7 cm 7 cm dengan diameter lebih kecil dari 3 cm katakanlah 2,5 cm di sini 2,5 cm ini bikin kolom agar ini bisa digantungkan pada tiang tenda maksudnya seperti itu klik ok nah tapi saya ingin menempelkannya di sini ya di sini di sini dan di bawah sini memang nah kita perlu angkat coba angkat yang yang ini yang yang tenda ini kita copy semua kita kita seleksi semua dengan menekan tombol control di keyboard kita seleksi satu persatu lantas kita bikin grup mantap grup furniture nah jadi ada satu grup yang berisi banyak pipa dan satu pipa yang ini yang baru yang kecil yang berdiri ini oke yang ini kita atur kita klik dua kali kita atur elevasinya dari tanah yang dari 0 ini 7 cm 7 cm coba ya kita kita naikkan ya seperti itu lantas lantas kita klik yang ini kita dekatkan ke arah pipa yang ini ini kita klik kanan sana nah kita taruh di tengah ya apa yang terjadi ini kurang ke sana kurang ke ujung kita taruh di sana nah terlalu banyak coba kita lihat dari sini kurang-kurang ke sana kita mesti klik pakai mode view furniture ini biar tambah lari ke sana kita coba dari Y nya ya dari lokasi Y kita klik OK oh melalui kebalik ini harus kesini Y tapi dikurangi ya oke pas oh terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak berarti disini ini katakanlah ini angka 6 yang disini di belakang koma coba kita block terus kita buat angka 3 coba 3 kita klik OK oh malah semakin keluar ini bukan 3 tadi 6 diubah menjadi 3 6 berarti 9 coba ya kita klik OK oke sudah teman-teman ini sudah di ujung persisnya kita copy yang ini kita klik mana ini copy nya klik copy klik paste disini paste tapi kita biasa kita buang kita delete kita lakukan paste sekali lagi nah disini sudah terjadi paste yang terbaru yaitu pipa yang kecil ini kita naikkan elevasinya dari satu elevasi satu setengah menjadi ini kira-kira berapa ini ya kira-kira 20 coba ya kita lakukan elevasi menjadi 20 oh ternyata sangat tepat ini 20 oh kurang 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 nempel apa ya sebentar ini terlalu panjang ya 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 saya kira-kira sudah tepat ya lalu kita paste satu kali lagi kita buang karena ini terjadi perubahan apa perubahan posisi ya kita delete kita paste sekali lagi kita syarat ke sebelah sini ujung yang satunya ya pasti akan terjadi ya ya kelihatan ya teman-teman ya ini ya kelihatan ya ya yang ini nih oke ternyata terlalu keluar kita masukkan lagi masukkan lagi kurang keluar ya kita main di modifi furniture di modifi furniture disini kita coba kurangi di y kita kurangi satu satu kali klik saja oh malah dia menjauh berarti ini klik tadi kita kembalikan satu kali kita tambah dua kali coba tek tek ya ini apa yang terjadi ini pipanya terlalu nempel terlalu ini keluar dari ini kita coba kasih pendek pipanya jangan 7 tapi 5 5 terlalu banyak kita bikin 6 coba ya seperti inilah oke ya lantas kita klik disini klik klik kanan klik copy yang ini yang ini kita copy lagi copy paste terjadi pergeseran kita hapus klik paste lagi satu kali dan kita klik disini yang terseleksi kita klik dua kali kita mainkan elevasinya tadi 20 di belakang sekarang di depan mungkin 20 25 klik klik oke oh kurang tinggi 25 kurang tinggi kita coba 35 terlalu tinggi kita turunkan jadi 33 ya cukup lah seperti ini oke teman-teman kita bisa lihat dari samping apa yang terjadi bisa teman-teman bayangkan ini akan menjadi rangkaian tenda yang di samping ya yang di samping seperti ini oke tidak ada kremona di rangkaian tenda yang di samping karena seperti ini pun sudah cukup kuat oke sampai berjumpa kembali dengan saya di tutorial berikutnya sampai dengan pembuatan tenda ini menjadi utuh satu bangun tenda yang lengkap dengan pemasangan asbest mantap oke sekian dan jangan lupa like subscribe dan share video saya agar saya tambah semangat memberikan tutorial-tutorial saya berikutnya oke wassalam